Terima kasih Dengan berunjuk rasa dan mogok kerja Karena tuntutan tersebut buruh pun meminta pengadilan negeri Bandung menolak gugatan CV Sandang Sari Selain itu mereka pun meminta seluruh pengurus Serikat Buruh Mandiri Sebumi CV Sandang Sari dipekerjakan kembali Ini adalah perusahaan CV Sandang Sari yang sebesar 7 miliar Untuk tanya kami adalah pengadilan negeri Bandung untuk menolak gugatan yang dirayakan oleh CV Sandang Sari Buruh menyatakan pada masa pandemi COVID-19 CV Sandang Sari mengeluarkan keputusan sepihak Dengan membayarkan upah sebesar 35% dari UMK dan pembayaran THR dicicil selama 3 bulan Hal tersebutlah yang membuat mereka berunjuk rasa beberapa waktu lalu Budi Hartati, Bandung TV